Masih bersama kami di Indonesia Morning Show, 92 tahun yang lalu, Ibu Negara Republik Indonesia yang pertama lahir di Bengkulu. Selengkapnya dalam Today's History. 5 Februari 1923, Fatimah atau Fatmawati lahir di Pasar Padang, Bengkulu. Istri dari Presiden Soekarno ini menjadi Ibu Negara Pertama sejak 1945 hingga 1967. Dari pernikahannya dengan Soekarno, ia dikaruniai 5 orang putra dan putri, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Submawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra. Fatmawati dikenang karena jasanya menjahit bendera merah putih yang dikibarkan saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pada 4 November 2000, Fatmawati mendapat gelar pahlawan nasional. Kalau tidak ada Ibu Fatmawati, tidak ada lagunya coklat itu. Merah putih teruslah kau beki balik. Iya betul-betul, karena dia yang menjahit ya. Iya betul. Semangat-semangat kalau ngomongin pahlawan memang. Dan ada pahlawan lagi loh. Jadi padahal ngeleng sama nih dengan Fatmawati, salah satu pahlawan revolusi Indonesia lahir. Pada 5 Februari 1923, Brigjen Anumerta Katamso Darmokusumo lahir di Seragen, Jawa Tengah. Dia adalah salah satu perwira tinggi TNI yang wafat dalam rangkaian Peristiwa Gerakan 30 September. Karir militer Katamso dirintis sejak bergabung dengan Sekolah Penelitikan Tentara PETA di Bogor. Setelah Indonesia merdeka, dia masuk Tentara Keamanan Rakyat lalu menjabat Komandan Korem di Yogyakarta pada tahun 1963. Katamso aktif memberi pelatihan militer kepada mahasiswa untuk menghadapi PKI di daerah Solo. Dan pada 1 Oktober 1965, Katamso diculik lalu dibawa ke daerah Kentungan, Yogyakarta. 20 hari kemudian jenazahnya ditemukan dalam sebuah lubang dan atas pengabdian dan jasanya, Katamso diberi gelar pahlawan revolusi pada tanggal 19 Oktober 1965.